yo halo semuanya selamat datang kembali di series apa ya nyobain game mirip Minecraft mungkin ya sebelumnya itu aku udah lama banget ya enggak nyobain game kayak gini lagi ini adalah Indocraft ini judulnya aja ini aku udah agak penasaran nih Kenapa ya di kita itu ada yang kayak gini kita bukan coba aja langsung di sini ada tombol setting Oh ya aku disini mainnya offline ya nggak pakai internet soalnya tadi aku udah coba pakai internet itu gila sih banyak iklannya ini cocok kita ke touch itosnya juga bisa diganti kalau gak salah tuh kita ganti ke ini aja ya sama aja sih guys itu biasanya aku nonaktifin itu terus aktifin split control sama aja semuanya guys dan untuk tampilan wordnya kayak gini ya guys ya berbeda jauh sama yang di Ori kita bakal langsung ini udah kita udah disediain mapnya ya ini map apa tadi aku lupa map nuansa Indonesia tuh katanya guys kita bakal langsung aja cobain Wow oke agak ngelik buat rendernya tapi ini ini Minecraft cok apa bedanya sama Minecraft asli tapi menurutku bedanya itu di bagian sebelah kiri itu sih guys ini kayak kayak kepotong gitu layarnya coba kita pagiin deh bisa pakai shaders nggak guys di sini wah ini nuansa nuansa Indonesia katanya guys uh tapi ini yang bikin mapnya niat sih Wih kok ada yang tipis-tipis gini set dah ih kenapa ada tipis-tipis gini guys ada tangga tipis-tipis ini apa lagi jualan di sini juga juga tampilan ini masih sama aja ya enggak ada yang berbeda untuk item juga sama aja semua cuman di sini kayaknya dia pakai tekstur sih guys wuh ini template-template kisya tempel-tempel gambar gitu terus ada sepeda ini bisa di red weh kok ngambek bisa ya bisa ngeeng kita naik sepeda guys biar ada nah ini nih kita itu tidak bisa lepas dari ini gis ya pecel lele dimana saja itu ini lagi ngapain lah beliau ini lah ini motor yang dari itu guys kok ada sayapnya jel itu yang dari itu itu guys apa namanya yang map waktu itu tuh eh apa yang 17 Agustus-Tusang nggak geselnya guys ini sama coi motornya uh ada jalan rayanya loh loh ini bentar guys aku pengen cek dulu ini sudah apa sih mapnya kok kita mau jadi review map ya uh lumayan sih guys jalan rayanya cuman segitu doang ternyata ya guys tuh apa enggak render ya coba Oh enggak render wih di aku apa namanya uh gede banget guys mapnya aku enggak expect sebekan kayak gini disini mirip banget sama Minecraft aslinya guys cuman bedanya itu kayak pakai tekstur doang sih itu doang bedanya ini sekolah ya guys adalah pengupacaranya coy kita ke sekolah dulu ga sih ini bendera wih di sekolah cuy ini aku enggak tahu sekolah apa nih kita coba kedepan deh ada tulisannya ga sih enggak ada ya enjir tulisannya pakai nakadi ini enggak kirain enggak ada tulisan SDN SDN oh ini kah SDN Nagabayu enjay Nagabayu ini gede banget sih asli guys mapnya ada rumah nyerong lagi wih padat banget ya sumpah disini jago sih yang bikin mapnya ya bukan Minecraft copy-nya aku coba ya aku pengen tahu ini disini ada Elytra ga sih guys wah Elytra yang mana oh ini oke kita pakai Elytra apakah kita bisa terbang disini coba ya guys ya sisanya ini udah 100% sama ya guys ya uh bisa guys terbang warung makan wah gila sih mapnya kalau dijelasin satu-satu nggak bakalan habis-habis guys ini gila sih aku enggak tahu berapa yang mereka pasang ya bentar guys coba kita ke setting dulu kita cek resource pack-nya cuy ini nih ada word edit bedrock ada banana tree decoration tree pohon hiasa wah banyak banget nih wak tuh lihat uh gila buset dah banyak banget guys tantesan kayak anjir kenapa ini beda-beda gitu kan ini gila sih banyak banget guys yang di apa namanya yang di mode walaupun disini ada yang nggak support ya disini tuh update-update wah gitu ya guys untuk hari ini mungkin segitu aja dulu ya aku nggak bisa review banyak juga sebenarnya karena iya iya 100% mirip sih sebenarnya bedanya cuma di tekstur doang sama ini disini map yang lumayan bagus menurut guys buat kalian yang mau pengen coba langsung aja kalian download lewat playstore aja ya samain aja namanya kayak di judul indokrep itu dan ya thank you banget buat kalian udah mampir kita ketemu lagi di video lainnya bye bye